Hai saya Hadid dan di video kali ini kita akan membahas tutorial cara membuat thumbnail YouTube mudah dan menarik dengan menggunakan aplikasi Pixelab dan seperti biasa buat kalian yang baru datang di channel ini jangan lupa klik tombol subscribe-nya serta aktifkan juga ikon loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini Oke kalau gitu biar nggak kelamaan langsung aja kita masuk ke tutorialnya Oke saya sudah berada di dalam aplikasi Pixelab nya jadi langsung aja pertama disini kita atur dulu untuk ukuran thumbnail YouTube nya untuk mengatur ukurannya disini kita bisa klik icon persegi yang ini dan kita pilih image size untuk ukurannya 1280 kali 720 jika udah kita klik OK setelah itu jika udah sini kita beralih ke ke menu segi enam yang ada di sebelahnya sini kita bisa import foto yang akan kita jadikan sebagai thumbnailnya untuk foto yang pertama kita pilih yang ini jika udah tinggal kita perbesar untuk ukurannya kita fullin aja jadi 100% jika udah kita klik icon layer yang ini dan kita kunci fotonya dan kita klik pada fotonya agar kita bisa memasukkan foto lainnya selanjutnya disini kita bisa masukkan foto lagi caranya sama seperti tadi kita pilih import lalu kita masukkan foto yang kedua jika udah kita klik checklist disini kita bisa perkecil dulu untuk fotonya jika udah disini kita scroll kebawah kita cari menu yang namanya menu Max dan sini kita bisa aktifkan dan kita bisa pilih icon yang ini kita klik dua kali Hai dan tinggal kita sesuaikan aja untuk Max nya kita bisa tarik dan kita bisa sisakan sesuai dengan keperluan yang kita inginkan sebagai contoh kita sisakan segini jika dikira sudah cukup kita bisa klik checklist dan disini kita bisa atur untuk ukurannya disini kita bisa Scroll dan kita pilih relatif full size sini kita full in aja menjadi 100% dan disini jika dikira kurang full kita bisa full in secara manual seperti ini kita tarik sedikit dan kita fullkan nah disini jika udah kita klik icon layer lagi dan kita kunci lagi untuk gambar yang kedua dan kita klik lagi untuk gambarnya dan disini kita masukkan gambar lagi caranya sama seperti tadi nah sebagai contoh saya akan masukkan gambar yang ini dan untuk ukurannya tinggal menyesuaikan aja dan jika udah disini kita bisa letakkan di bagian kanan disini kita bisa geser sedikit setelah itu disini kita Scroll ke bawah dan kita cari menu yang namanya menu shadow disini kita bisa aktifkan shadow nya dan sebagai contoh disini kita ubah warnanya menjadi warna biru dan untuk settingannya tidak ada yang harus diubah jika udah disini kita bisa klik checklist selanjutnya disini kita bisa masukkan icon aplikasinya atau sebagai contoh disini saya masukkan icon pixelab caranya sama seperti tadi sini tinggal kita sesuaikan untuk ukurannya sebagai contoh disini saya akan taruh di bagian kiri dan settingannya kira-kira seperti ini dan untuk ukurannya kita bisa geser sedikit nah jika udah selanjutnya disini kita akan menambahkan teks untuk thumbnailnya caranya disini kita pilih icon A yang ini dan kita pilih teks kita pilih icon pencil yang ada di atas dan tinggal kita tuliskan untuk teksnya jika udah disini kita bisa klik ok disini kita scroll dulu kita bisa ubah warnanya kita ubah warnanya menjadi warna hitam kita scroll lagi dan kita pilih menu yang namanya menu font disini kita bisa ubah untuk font nya sebagai contoh kita pilih yang ini dan kita klik ok jika udah disini kita bisa atur untuk letak posisinya disini kita akan taruh agak menengah jika udah kita bisa klik checklist dan kita scroll lagi kita cari menu yang namanya menu background kita aktifkan dan disini untuk warnanya juga bisa kita ubah kita pilih warna biru kita pilih warna biru dan untuk settingannya disini kita bisa tambahkan menjadi plus 10 dan untuk yang dibawahnya kita juga tambahkan menjadi plus 10 nah jika udah selanjutnya disini kita bisa tambahkan teks lagi untuk dibawahnya caranya sama seperti tadi disini kita tinggal tambahkan teksnya lagi kita klik ok kita klik ok dan seperti biasa disini kita ubah dulu untuk font nya kita scroll dan kita cari menu font kita ubah dan disini kita bisa perbesar untuk teksnya kita scroll ke atas dan kita pilih size disini kita bisa perbesar teksnya dan disini kita bisa letakkan dibawah teks yang sudah kita buat pada awal tadi nah disini untuk thumbnailnya sudah selesai kita buat selanjutnya tinggal kita save aja ke gallery caranya kita pilih aja icon save yang ada di atas lalu kita pilih save as image dan kita pilih save to gallery oke jadi segitu aja dulu untuk video kali ini terima kasih yang udah menonton semoga video ini bisa bermanfaat dan jangan lupa like comment share and subscribe dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih